Ini adalah generator mikrohidro menggunakan 4 buah generator, masing-masing ini 10 Watt, arusnya 0,8 Ampere, itu hasilnya. Aki 4Ah ini akan penuh dalam waktu 1,2 jam, ini terisi. Nanti kalau akinya ini 10Ah, menggunakan 4Ah ini akan penuh dalam 3 jam. Ini terisi charger ini ya, bisa kita lihat. Nanti kalau akinya ini menggunakan 40Ah, akinya mobil, itu akan bisa penuh dalam waktu 5 jam, tapi harus menggunakan 10 buah ini. Ini adalah mikrohidro yang menggunakan tandon air hujan, harus menggunakan 4 buah pipa atau selang. Ya, mau habis itu ya, itu tandon air hujan. Ya, seperti itu. Bagaimana cara membuatnya? Silakan, satu persatu bisa kita ikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat suatu alat pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang kemarin saya menggunakan 2 generator mikrohidro ini. Nah, sekarang saya menggunakan 4 buah ini. Supaya bisa digunakan untuk mengisi aki dengan cepat, karena arusnya adalah DC. Ya, siapa tahu ada teman-teman nanti yang mempunyai tempat seperti di tempat saya, atau mungkin lebih ideal untuk menggerakkan generator mikrohidro ini ya. Spesifikasi yang ada di sini, ini 10 Watt, tegangannya 12 V, arusnya sekitar 0,8 A. Nah, kalau 4 buah ini, 4 buah ini, dikalikan 0,8, maksimum putaran itu ya, itu bisa 3,2 A untuk putaran yang maksimal. Nah, kalau misalnya nanti saya akan menggunakan ini, aki, ini aki yang tak pakai untuk nyimpen nanti, ini hanya 5 ampere, 5 AH itu ya. Kalau 5 ampere, maka nanti akan penuh sekitar 1,5 sampai 2 jam. Kalau misalnya tidak putaran penuh itu ya. Kalau akinya nanti menggunakan yang 10 ampere, 10 AH, berarti ya sekitar 3,5 sampai 4 jam. Kalau putarannya ini tidak penuh ya, sampai 4 jam ya. Nah, makin banyak ini, otomatis nanti makin cepat untuk mengisi akinya. Nah, setelah aki yang kita isi nanti penuh, mau diubah menjadi AC, monggo kita bisa menggunakan inverter ini ya. Jadi, gampang sekali teman-teman ya. Entah apa, menyiasati, mengurangi tagian PLN ya. Karena PLN itu lumayan cukup mahal teman-teman. Terus saya nanti, ini menggunakan tandon, nah ini tandon ini. Tandon ini adalah tandon air hujan. Karena kebetulan tempat saya itu sering hujan gitu ya. Sehingga air hujannya tidak sia-sia. Saya tampung di sini, setelah saya tampung, saya alirkan ke bawah. Nanti tak gunakan untuk muter ini ya. Bagi teman-teman yang tempatnya di lereng-lereng bukit atau di gunung yang arusnya atau ada sumber dari atas, tidak usah menggunakan tandon seperti saya ini ya. Jadi, bisa langsung menggunakan aliran terjunnya air tadi itu untuk muter ini ya. Nah, yang saya pakai adalah, Oh, sebelumnya teman-teman, sebelumnya. Ini, yang ini. Ini sebelum saya beri air, sebelum saya beri air, saya coba dulu aja satu ya, supaya nanti percaya gitu ya. Hanya saya tiup, saya tiup ini, itu sudah 3 watt ini bisa nyala ya. Ya, 3 watt bisa nyala. Kalau pakai air, itu bisa sampai 15 watt ini nyala ya. Ini, eh, berapa watt ini? 7 watt. 7 watt ini nyala ya. Tapi kalau ditiup itu pakai ini aja bisa sudah ya. Jadi caranya plus-plus, jadi ini ringan sekali. Artinya bukan aliran beras itu sama sekali. Aliran pelan sudah menghasilkan listrik itu ya. Ini tiupan aja ya. Ini saya ikat. Saya ikat begini. Nanti tidak usah tak coba lagi langsung. Air dari atas itu menggunakan selang. Air terjunnya saya pakai untuk menghidupkan lampu atau untuk ngisi aki gitu ya. Nah, ini teman-teman nyoba ya. Nyoba. Ini saya tiup ini ya. Saya tiup. Nyalah sudah. Hanya ditiup saja nyala sudah ya. Nih. Dan kalau udara itu banyak ngowosnya, banyak bocornya itu ya. Apalagi kalau air, cukup bagus sekali ya. Bisa nanti aliran penuh ya. Oke. Jadi, satu persatu nanti prosesnya begini. Nah, ini. Ini yang akan masuk di generatornya. Ini modelnya. Nah, nanti begini. Ini saya berikan penutupnya gitu ya. Terus, yang ujung nanti. Ini talemnya nanti ya. Talemnya. Ujung nanti diberi. Nih. Nah, ini. Ini sambungan kerannya. Begini. Terus yang depan, supaya tidak jatuhnya nanti. Tidak jatuh ke alatnya itu. Ini saya berikan agak panjang begini nanti. Nah, begini. Supaya bisa jatuhnya ada di luar dari. Ini saya taruh di atas sini nanti ya. Nah, begini posisinya nanti. Ya. Nah, begini. Nanti posisinya begini. Ini nanti dapat dari tandon ini ya. Nah, tandonnya otomatis juga akan dibikin yang sama. Nah, ini tandonnya. Jadi, yang ini adalah apa namanya ini. Kalau di sok teratnya tandon. Ini murtandon ini. Namanya murtandon. Nah, begini. Ini saya taruh di sini nanti. Nah, di lubang ini. Ini untuk murtandonnya. Setelah itu baru keluar. Setelah keluar, nah sini. Modelnya begini. Ya. Nanti saya lemnya semuanya. Nah, nanti yang sambungan selang ini. Saya beri selang. Dua meter saja tingginya. Masuk ke sini ya. Ya, masuk ke sini. Jadi saya susun nanti. Ini adalah masuk di sana. Nah, begini. Nah, yang ini nanti baru dimasukkan di sini. Makin tinggi, makin deras teman-teman ya. Ya, makin tinggi, makin deras. Sengaja saya berikan stop run ini supaya nanti. Kalau misalnya gitu ya. Alirannya kecil atau mungkin tandonnya pas habis gitu ya. Otomatis ini saya matikan ya. Kalau teman-teman punya tempat yang lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi gitu ya. Nah, sekarang salemnya dulu. Ya, salemnya dulu. Sebelumnya teman-teman. Ini biar tahu harganya berapa gitu ya. Generator mikro hidro itu di online. Silahkan kalau ada yang lebih murah dari ini boleh. Itu harganya Rp. 88.000 satu. Saya beli empat gitu ya. Kemudian stop runnya yang ini. Ini di online murah sekali teman-teman ya. Kalau di tempat saya Rp. 5.000 itu. Itu di galangan. Di online ini harganya cuma Rp. 4.450. Kemudian saya nanti menggunakan ini. Menggunakan solar control ini. Yang ini. Yang ini. Saya pakai ini. Itu namanya SCC atau solar charger control. Itu dikasih boleh, nggak dikasih juga boleh. Ya. Itu harganya Rp. 38.000. Ya. Kalau ada yang lebih murah dari ini, mau nggak silakan. Bisa browsing di tempat online yang lain gitu ya. Kemudian di galangan, di galangan, itu sambungan selang itu harganya cuma Rp. 1.500. Kalau di Sopi itu hanya Rp. 900.000 gitu ya. Yang tiga perempat ya. Yang sambungan selang ini. Yang warna biru itu. Kemudian Sokdrat itu rata-rata harganya Rp. 1.500 sampai Rp. 2.000. Ini kalau di online harganya cuma Rp. 1.048 gitu ya. Murtandon, Murtandon. Nah yang ini, yang Murtandon ini. Ini Murtandon namanya. Di galangan juga ada. Kalau di galangan mahal, ini harganya Rp. 5.000 di galangan. Kalau di online harganya murah sekali, hanya Rp. 3.000. Ini nama tokonya, namanya Murtandon itu ya. Kalau mau beli yang jumlahnya nanti, generatornya jumlahnya 10. Otomatis harusnya besar sekali. bisa 8 Ampere gitu ya. Cepat sekali untuk mengisi yang 40 Ampere dan seterusnya ya. Ya bisa dibikin di rumah teman masing-masing gitu ya. Artinya bisa belanja lebih murah sekali kalau jumlahnya banyak gitu ya. Cari yang gratis ongkir teman-teman ya. Oke. Saya akan lem satu-satu ini. Ya. Kemudian saya setting nanti. Nah, ini sudah saya masuk. Apa itu? Murtandonnya sudah. Ini Murtandon. Ini sudah saya setting. Tinggal saya claim menggunakan ini. Terus, kita langsung uji coba. Keluar dengan ketinggian 2 meter. Harapannya, semuanya bisa muter gitu ya. Ya, bisa muter. Oke. Saya setting dulu. Ini kita masuk-masukkan semua. Tinggal di crack-crack semua ini. Selamat menikmati. Sangat kokoh, teman-teman. Ini kalau jumlahnya ada 10, bisa digunakan untuk mengisi haki yang 40 hampir itu. Ya, bagus sekali. Tinggal menggunting ini. Nah, sekarang ini. Jadi, ini dipasangi untuk selangnya. Ya, untuk selangnya. Nah, untuk yang tandon sudah kita pasang. Nah, nanti kita kasih selang ya. Kasih selang nanti ya. Ini saya taruh 2 meter. Intinya untuk penampung air hujan ya. Jadi, jadi seandainya air hujan itu bisa kita tampung di atas itu, itu adalah satu enersi yang selama ini tersiasiakan ya. Kalau kita bikin tandon seperti kolam itu, lumayan lah itu ya. Rumah-rumah tingkat itu, di atas bisa kita bikinkan satu kolam itu untuk nampung air hujan ya. Nah, nanti baru digunakan untuk memutar generator ini ya. Nah, ini nanti kita sambung ke tandon tadi ya. Nah, nanti teman-teman ini mohon maaf yang sudah ahli elektro gitu ya. Ini khusus yang awam-awam gitu ya. Ini ada 2. Ada merah sama hitam. Yang merah nanti dijadikan 1. Semuanya merah jadikan 1. Ini jadikan 1 semuanya. Kemudian disambungkan ke SCC-nya ini. Nah, SCC ini ini yang ada tulisan plus-nya. Ada tulisan plus-nya di sini ya. Ya. Terus untuk konektornya saya pakai ini nanti ya. Nah, begini ya. Biar mudah. Ini plus. Ini main dari SCC-nya nanti ya. Nah, ini main-main semuanya yang hitam-hitam semuanya. Jadi 1 masuk nyambung dengan yang hitam. Ini keluarannya dari solar chargernya. Kenapa harus pakai ini itu ya. Nanti kalau misalnya akinya sudah penuh, ini bisa mengkat sendiri ya. Ya. Dan ini bisa digunakan langsung untuk charger HP dan seterusnya ya. Ini kelebihan dari SCC gitu ya. Ini bisa juga digunakan untuk malam hidup, siang mati gitu ya. Ini untuk lampu otomatisnya ya. Kita sambung dulu semuanya. Terus langsung kita coba. Kita coba di depan itu hasilnya nanti seperti apa ya. Oke. Nah, ini teman-teman tinggal merakit kabelnya. Nanti ini yang merah. Merah-merah semuanya itu ketemu dengan yang merah. Jadikan satu. Yang hitam, kumpulkan dengan hitam. Nanti masuk sini. Nah, kemudian disambung ke SCC. Nah, SCC itu begini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini jelas sekali. Jadi yang dua ini adalah digunakan untuk dari generatornya. Ini positif. Ada keterangan ini. Plus ini min. Aslinya untuk solar cell. Tapi bisa digunakan untuk generator yang lain. Kemudian yang ini plus min. Ini ada plus min. Ini adalah untuk akinya. Ini adalah untuk aki yang plus. Yang ini adalah untuk aki yang min. Ini untuk lampu. Ini malam hidup. Siang mati dengan sendirinya. Untuk charger-nya itu ya. Masalah bagaimana setting ini di video saya sebelumnya sudah ada itu ya. Oke, kita sambung sekarang. Kita sambung. Terus nanti tandonnya kita naikkan ke atas sini. Hanya 2 meter tingginya itu. Nah, kita taruh di atasnya papan itu. Kemudian itulah di atas itu ada pancuran air. Ya, nanti kalau malam hujan itu kita tandon. Nah, sementara kita pakai air PDAM DC dulu. karena deras sekali kalau sini hujan. Ini selang-selangnya sudah lengkap semuanya. Nah, sekarang kita setting dulu yang plus dengan plus. bentar. Oke, selangnya sudah dipasang pada tandon. Nih. Nah, terus ini aki sudah saya pasang pada SCC-nya. Ini belum saya sambung. Nanti kita tes dulu satu ini mewakili. Ketika ada air terjun hanya 2 meter itu bisa enggak menyalakan lampu itu ya. Kalau bisa luar biasa itu jadi teman-teman bisa nandon air hujan itu ya. Atau aliran dari apa itu ketinggian. Ini saya balik. Aki sudah saya pasang pada SCC teman-teman. 12,9. Ini belum ada yang mengisi yang mencargernya belum ada. Nanti ada gedap-gedap di sini berarti itu ada yang mencargernya. Ini siap sudah untuk dipakai. Contoh belum dikasih charger ini sudah bisa digunakan untuk charger HP. Nah ini untuk HP bisa sudah dimasukkan sini. Ini untuk charger HP-nya. Nah gini ya. Masuk. Kalau enggak bisa masuk ini ya. Nah ini teman-teman karena sendirian agak susah masukkan ya. ini jadi belum kita charger aginya sudah terisi itu dari solar cell juga. Ini bisa digunakan untuk charger HP. Nah ini bisa mengisi. Itu lewat SCC-nya. Artinya saya menjelaskan tentang SCC-nya sekaligus bisa untuk charger HP. Nah sekarang mau kita charger aginya menggunakan generator yang kita bikin ini ya. Oke. Kita setting sekarang. Ini tandonnya sudah terisi separuh. Nah nanti itu ada lubang keluaran itu. Nah itu yang akan dimasukkan ke dalam tandon itu ya. Itu lubang keluaran dari pepancuran air hujan itu ya. Terus sekali itu. Terusnya malam hujan itu ya. Nah itu sementara kita isi pakai PDAM dulu separuhnya. kemudian 2 meter nah inilah generatornya. Ya sebelum saya sambung teman-teman ini sebelum saya sambung ini saya sambung dapat ini kita coba dulu ini kita coba dulu satu generator ini satu generator menggunakan lampu yang 3 watt tadi bisakah nyala itu ya. Kita lihat ya. Jadi ini saya sambung ke sini ini. Nah ini saya sambung ke sini. Kita hidupin ini. Kita hidupin airnya maksud saya nah airnya kita puter lihat sama-sama muter tuh nyala teman-teman ya. Mati nyala mati itu airnya deras. Nah ini nanti semuanya akan mempunyai daya yang sama kita paralel sehingga arusnya menjadi besar gitu ya. Arusnya besar. Nah saran saya untuk membuat generator jangan sampai wah itu sementara kita isi sekian aja dulu teman-teman ya. Ya kita isi sekian dulu jangan sampai nanti dari sini satu pipa tiga per empat misalnya turun kemudian sampai pada generatornya itu dicabang. Jadi satu pipa kemudian dicabang gitu ya. Hasilnya pasti pelan. Kecuali pipa yang induknya sini besar sekali ya. Misalnya kok dua dim gitu ya. Dua inci kita bagi-bagi menjadi setengah inci baru itu tetap deras. Tapi kalau dari atas tiga per empat kemudian di sini dibagi dibagi jadi empat percuma jadi pelan ya. Artinya dayanya sama dengan satu. Jadi kalau satu katakanlah menghasilkan sepuluh watt kemudian kita bagi jadi empat empat di jumlah sepuluh watt gitu ya. Tapi kalau begini tidak. Sepuluh 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 arus maksimumnya jadi empat puluh gitu ya. Apa itu? Dayanya jadi empat puluh. Arusnya jadi berapa itu? 0,8 kali empat. Ya 3,2 ampere gitu ya. Itu arusnya. Oke itu saran saya jadi jangan sampai apa itu dipecah-pecah gitu ya. Jangan sampai satu dipecah. Oke sekarang kita sambung hasilnya adalah itu. Nah kemudian yang ini ini belum ada yang ngisi belum ada gedap-gedipnya yang nanti kita lanjut ini kita lihat teman-teman di SCJ-nya belum ada tanda gedap-gedip berarti belum ada yang mengisi aki sekarang kita buka ini ini kita sambung sudah ini merah-merah hitam-hitam gitu ya main-main yang plus-plus kita buka satu aja dulu ya kita buka satu ini satu persatu nanti ya kita lihat nanti disini satu saya buka lihat kedipannya nah satu ngisi sudah ya satu sudah ngisi nah ini satu yang terbuka nih satu yang buka ini muter nih ya ya oke kalau dibuka satu lagi yang sebelah sini nah itu kita lihat dap-gedip juga nah ya ya kita buka yang kedua ini ya hmm itu dap-gedip jadi seperti itu nah satu kita buka semuanya nih hmm ya ini ada kendala ini kayaknya kesumbat ini kesumbat ini oke benar sekali teman-teman ternyata kesumbat jadi karena selangnya selang bekas semua ini ternyata di dalamnya itu banyak ini ya sehingga tidak bisa ngalir lagi gimana solusinya ya harus selang yang baru kemudian disaring supaya tidak sampai buntu ya ya ini selangnya masih lumayan banget ini luwama sudah tidak pernah dipakai ini ya hitam ini akhirnya nah itu nyumbat itu ini kotorannya nyumbat di dalam yang ini juga ya ya jadi mohon maaf yang jelas masih bisa ada yang normal ini oke ya hasilnya tuh jadi ini teman-teman jika akinya ini 5 ampere ini 4 4 itu nilainya adalah 0,83 0,83 kali 4 kali 4 jadi semuanya adalah 3,3 nah ini tidak bisa ngalir lagi kesumbat ini ya 2 ini kesumbat jadi aki ini aki ini kalau ini nyala full seperti ini dia akan penuh dalam waktu 1,5 jam tapi kalau misalnya kurang penuh paling tidak 2-3 jam kalau 10 ampere yang ini 10 ampere itu akan bisa penuh dalam sekitar 3 jam kalau ini full 10 watt itu ya 12 volt kalau misalnya pengen aki 40 ampere aki mobil yang gede itu otomatis ya sekitar 12 jam nah kalau saran saya jika akinya itu 40 ampere ya silahkan gunakan ini 10 kalau 10 otomatis jadi 8,3 ampere ini 10 buah 8,3 ampere kalau 8,3 otomatis 8,3 40 ampere dibagi 8,3 jadinya adalah sekitar 5 jam 5 jam itu penuh kalau kita ada aliran dari lereng-lereng gunung wah sangat bagus sekali itu ya sangat bagus sekali tapi kalau tidak maka bisa menggunakan aliran dari air hujan yang ditandun seperti yang saya rencanakan ini inilah posisinya gitu ya nah itu nah itu akhirnya tinggal sedikit ya ya jadi kalau tandunnya besar ya cukup bagus ya cukup bagus tuh oke sementara itu teman-teman ya semoga ada manfaatnya bisa menginspirasi silakan untuk dicari aliran air yang kita tidak usah membeli gitu ya ya kalau kita harus PDHM ditandun ke atas ya otomatis masih biaya lagi untuk naikkan ke atasnya gitu ya ya oke sementara itu yang bisa saya berikan semoga ada manfaatnya ada salah kurang saya mohon maaf saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati